Halo, gue IM Kali ini gue akan menceritakan alur film yang berjudul Snow Files yang dirilis pada bulan Januari tahun ini Film ini berkisah tentang sekelompok anak muda yang sedang berlibur merayakan tahun barunya Namun, liburan mereka bukannya menyenangkan tetapi malah membawa mereka pada hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung aja ke alur ceritanya Kisah bermula ketika M, Raffer, Eden, Keith, dan Andy berlibur ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut sangat jauh dari pemukiman warga dan di saat itu juga di wilayah tersebut sedang turun salju Dan di tempat itu pun terdapat rumah yang desainnya begitu klasik Setibanya di rumah itu, Raffer ditelepon oleh ayahnya Ayahnya berpesan, selama Raffer dan teman-temannya berada di rumah itu mereka harus menjaga barang antik yang ada di rumah tersebut Kemudian mereka pun bersenang-senang menikmati salju dan berendam di kolam yang dimana kolam tersebut sudah disetting agar airnya menjadi hangat Setelah puas berendam, mereka pun kembali ke dalam sambil membicarakan kegiatan selanjutnya Di sela-sela obrolan mereka seketika Jesse yang tidak ikut mempidokol mereka Jesse memberitahu alasannya kenapa dia tidak ikut sambil mengucapkan selamat atas liburan yang mereka adakan Tiba malam hari, mereka berkumpul dan memasak makanan untuk persiapan malam tahun baru Setelah makanan dan minuman sudah disiapkan mereka pun berkumpul di ruang tamu sambil menunggu hitungan mundur tahun baru dimulai Tahun sudah berganti Mereka merayakannya dengan sangat gembira Namun kegembiraan mereka itu tidak berlangsung lama Karena saluran BMK Gedi Wilayah itu mengabarkan bahwa akan ada badai salju yang datang ke wilayah yang sekarang mereka berada Seketika Ethan pun merasa gelisah mendengar kabar itu karena ia teringat ibunya meninggal akibat hipotermia yang dimana kondisi tersebut diakibatkan oleh suhu tubuh yang menurun drastis Kegelisahan itu semakin bertambah ketika listrik di rumah itu tiba-tiba padam dan ditambah pula sinyal di wilayah tersebut tiba-tiba hilang Pagi harinya mereka mengecek keluar dan melihat akses jalan satu-satunya sudah bertimbun salju Bahkan Ripper memberitahu kalau ketersediaan kayu bakar pun sudah menipis Kembali ke malam hari Mereka pun menyalahkan Lilin untuk menerangi ruangan itu dan juga membakar kayu yang tersisa guna menghangatkan tubuh Di sini Eden yang berstatus sebagai tenaga kesehatan memberitahu kepada teman-temannya agar mereka harus tetap terjaga dari rasa kantuk Eden pun mengatakan jika hipotermia terjadi itu akan menyebabkan ngantuk yang luar biasa dan bisa mengakibatkan kematian Mendengar itu mereka berinisiatif untuk memakai jaket yang tebal dan juga menutup celah-celah dengan kain guna mengurangi udara dingin yang masuk ke dalam rumah tapi semua yang mereka lakukan tetap saja tidak bisa mengalahkan dingin yang menyerang Kit yang terlihat sudah gemetaran berinisiatif menyalahkan kompor namun itu saja tidak cukup bagi Kit ia malah menempelkan tangannya ke kompor tersebut Eden yang melihat kejadian itu pun segera memanggil teman-temannya kemudian mereka kembali berkumpul di ruang tamu sambil mengobati tangannya Kit yang terluka seketika itu juga M tiba-tiba mengeluhkan perutnya yang sakit lalu kemudian River pun berpendapat bahwa sakit yang diderita M itu akibat salju yang sudah mereka makan tempoh hari ketika merayakan malam pergantian tahun yang menurut River salju itu sudah terkontaminasi tak sampai disitu halusinasi River semakin menjadi ketika ia melihat manusia salju yang bergerak ke arahnya dan pada kenyataannya itu hanya halusinasinya saja malam berganti pagi tiba-tiba M sudah berada di luar melihat itu Andy yang kekasihnya itu pun bergegas menjemput M dan segera membawanya ke dalam Andy pun menanyakan kepada M kenapa ia di luar setelah tahu alasan M keluar Andy memberitahu kepada Eden bahwa M merasa hangat ketika ia di luar tentu Eden sudah mengira hal ini akan terjadi Eden mengatakan kepada Andy perilaku itu disebabkan gejala kedua dari orang yang menderita hipotermia yaitu mengira semua objek yang dingin menjadi hangat mendengar itu Andy berencana menyalakan genset agar bisa menghidupkan penghangat ruangan namun genset tersebut memerlukan bensin agar bisa dihidupkan driver yang mendengar itu pun menawarkan diri untuk mengambil bensin yang ada di mobil namun bukannya mengambil bensin dan menampungnya ke botol dia malah menyedot dan membawa bensin tersebut melihat kejadian itu Andy pun marah terhadap driver tapi lucunya dia beralasan bahwa dia sedang kesurupan atau dirasuki mahluk asing ketika mereka mendebatkan permasalahan driver di sisi lain M yang masuk ke kamar dan mengunci pintunya tiba-tiba menggorok perutnya dengan beling tajam ia mengira bahwa dengan cara mengiris perutnya rasa sakit di perutnya itu akan hilang tapi justru itu malah membuat keadaan semakin kacau tak pikir panjang Andy pun berinisiatif menghangatkan tubuh M dengan menghancurkan meja antik untuk dijadikan kayu bakar namun tindakan Andy itu membuat driver marah karena driver teringat pesan ayahnya untuk menjaga barang antik tersebut mereka pun berdebat akan hal itu hingga baku hantam pun terjadi dan tiba-tiba Andy terbunuh akibat lehernya terkena sisi meja yang tajam namun sialnya M melihat Andy terbunuh M pun mencoba membunuh rapper dengan kapak tapi aksi M ini digagalkan oleh Eden hmm keadaan sudah semakin kacau keesokan harinya Kit berencana untuk mencari bantuan dengan berjalan kaki namun keinginan Kit itu tidak disetujui oleh Eden tetapi Kit tetap saja kekeh atas pendiriannya dan mau gak mau Eden pun harus menurutinya di sudut lain M yang masih belum percaya atas kematian Andy terlihat sedih atas kepergian kekasihnya itu namun tak bisa dipungkiri luka besetan dan dingin di tubuhnya pun semakin parah kemudian M merencanakan sesuatu pada malam hari dengan badan gemetar M masuk ke dalam mobil tanpa sepengetahuan rapper dan Eden menurutnya masih ada sisa bensin yang cukup untuk menghidupkan penghangat di mobil di saat bersamaan Andy pun terlihat sedang menemani M di sisi lain Raffer dan Eden yang sedang membicarakan kejadian tempoh hari suriga terhadap M yang tidak bersama mereka Eden dan Raffer pun mengecek keseluruh ruangan namun mereka tidak menemukan M kemudian mereka mengecek ke mobil untuk memastikan apakah ada M di mobil itu dan benar saja mereka melihat M yang sudah tak bernyawa ternyata kejadian yang M alami tadi itu hanya halusinasinya saja keesokan harinya Kit yang tidak kembali membuat Raffer dan Eden khawatir mereka pun memutuskan keluar untuk mencari Kit dan benar saja mereka menemukan Kit yang sudah mati tanpa busana melihat kejadian itu Raffer bertanya kepada Eden kenapa Kit melepaskan pakaiannya lalu Eden menjelaskan ketika seseorang terkena hipotermia ia merasa pakaian yang ia pakai serasa membakar tubuhnya padahal pada kenyataannya ia malah semakin keringinan setelah itu Raffer dan Eden mencoba menenangkan diri sambil mengisi perut dengan makanan yang tersisa tapi tetap saja mereka tidak bisa melawan dingin yang menyerang Raffer pun berencana mengambil kapak untuk memotong meja agar dijadikan kayu bakar namun entah bagaimana Eden muncul dihadapan Raffer Eden pun menggoda Raffer hingga mengajaknya ke lantai atas karena memang sebenarnya Raffer ini suka terhadap Eden Raffer pun mengikuti Eden hingga ke kamar mandi di sisi lain Eden yang ternyata masih berada di meja makan mencoba mencari keberadaan Raffer dan tiba-tiba yang Eden lihat Raffer sedang menyerang dirinya dengan show ternyata Eden yang sebelumnya itu hanya halusinasi Raffer saja Eden pun mencoba menghangatkan Raffer dengan memeluknya dan kabar baiknya tiba-tiba listrik menyala mereka pun keluar rumah dan gak lama kemudian polisi mendatangi mereka polisi pun menanyakan apa yang sedang terjadi sambil menanyakan berapa orang yang selamat lalu Eden menjawab hanya kami berdua yaitu dia dan Raffer tapi pada kenyataannya hanya Eden lah yang selamat tanpa disadari Eden pun sudah terjebak dalam halusinasinya dan film pun selesai ternyata hipotermia seberbahaya itu ya guys semoga kita dijauhkan oleh kondisi seperti itu ya gue IEM izin tamit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati